Jadi, salah satu cirinya, daun mengecil, pinggirnya gosong, bahkan akibat efek jangka panjangnya daunnya jadi mengering seperti ini. Nah, seperti ini ya. Diawali dari pinggir-pinggirnya dulu gosong seperti yang pucuk ini. Kita taburkan saja, seperti ini ya. Kita taburkan. Nah, kita potong di depannya atau di atasnya ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan ini kita buang nih, daun yang rusak ini. Terima kasih telah menonton. mantap ya jangan lupa subscribe ya teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad nah teman-teman kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi nih ini permasalahan umum banget sangat umum dialami oleh pecinta anggur ya masalah ini banyak dialami baik pemula ataupun yang sudah lama menanam anggur tetapi bagi pemula ini banyak sekali yang sulit mengatasi hal ini dan ini sering banget sering banget terjadi nah jadi langsung saja kita akan bahas apa sih masalahnya ayo kamera silahkan mendekat nanti kita akan kasih solusinya juga teman-teman nah ini bisa kamera lihat ya agak ngeblur ngeblur gak kurang deket apa kurang jauh nih hehehe gini-gini nah gini deketin aja coba nah biar teman-teman bisa lihat nah itu udah fokus nah ini teman-teman masalah ini sering banget kan dialami oleh teman-teman pecinta anggur semua ini PH drop teman-teman jadi salah satu cirinya daun mengecil pinggirnya gosong bahkan akibat efek jangka panjangnya daunnya jadi mengering seperti ini nah seperti ini ya diawali dari pinggir-pinggirnya dulu gosong seperti yang pucu ini nah gosong seperti ini mudah-mudahan terlihat ya seperti itu daunnya mengecil dan ini juga sering banget ditanyakan oleh sahabat-sahabat Lito Muhammad via WA biasanya via Japri nah seperti ini kondisinya ya dan daun yang sudah besar juga seperti ini ya kayak keriting-keriting gimana gitu gak normal kan seperti ini oke ini penyebabnya teman-teman salah satunya PH drop nah jadi kamera mundur sedikit penyebabnya PH drop teman-teman solusinya apa untuk mengatasi masalah seperti ini disini akan mudah-mudahan saya dapat menjelaskan dengan detail dan dapat ditangkap oleh sahabat Lito Muhammad semua ya dapat mudah dipahami seperti itu tujuannya kita berbagi pengalaman kan itu ya kalau saya jelaskan atau saya jawab di kolom komentar di youtube dengan kata-kata itu sepertinya tidak tersampaikan apa yang saya jelaskan seperti itu nah jadi penyebab awal biasanya teman-teman karena media tanam terlalu lembab media tanam terlalu lembab akhirnya menyebabkan PH tanahnya drop sedangkan anggur itu sukanya di PH standar ya 6,5 sampai 7 seperti itu ya minimal-minimal 6 lah kenapa PH-nya harus standar karena jika PH-nya asam terlalu asam di bawah 6 maka perakaran tidak dapat menyerap nutrisi dengan sempurna apapun yang kita berikan baik itu pupuk pupuk nitrogen pospat kalium ya NPK atau pupuk mikro pun sama intinya si perakaran tidak bisa menyerap nutrisi dengan sempurna seperti itu karena perakarannya terganggu atau media tanam ini PH-nya drop begitu nah solusi awal nih teman-teman kamera coba dekat lagi solusi solusi awalnya ini media tanam kita keringkan dulu ya oke nah seperti ini jadi ini benar-benar kita keringkan media tanam tidak usah khawatir mati ini faktanya tidak mati kan pohonnya oke nah jadi tidak usah khawatir mati kita lihat ke sini nah ini media tanamnya keras kering karena kering ini tuh oke sangat kering nah ini awal tahap penanganan awal ya nah selanjutnya kita akan berikan ini nih obatnya nih teman-teman obatnya kapur dolomit nah seperti ini ya cukup ya 2-3 genggam lah sebenarnya 1 genggam pun tidak apa-apa 1-3 genggam ya seperti ini kapur dolomit ini banyak dijual di toko pertanian teman-teman jadi mudah didapat kok tetapi biasanya untuk membeli kapur dolomit ini belinya karungan tidak kiloan seperti itu ya dia sekarung murah kok sekitar ya 50-60 ribu ini harganya dan itu bisa kita pakai untuk banyak pohon karena kebutuhan kita kan sedikit lalu nanti pasti ada juga pertanyaan bagaimana kalau tidak ada kapur dolomit kita kasih dengan kaptan atau kapur pertanian bisa juga teman-teman sama sama saja nah jadi bagaimana cara pengaplikasiannya cukup seperti ini nah kamera silahkan mendekat lagi nah kita taburkan saja seperti ini ya kita taburkan seperti itu kita ratakan kita habiskan saja tidak usah khawatir oper dosis karena ini hanya untuk menyetabilkan pH tanah saja kok nah lalu kita ratakan seperti ini ya sudah mudahan jelas nah kita ratakan sebenarnya ini media tanamnya gembur tetapi karena kering dia jadi terlihat seperti keras ketika kita beginikan tuh ya lembut kok bukan padat ini nah kita ratakan kapur dolomit kita aduk-aduk medianya agar kapur dolomit tercampur ya tujuannya itu ini umum umum banget terjadi di tabu lampot ya kasus seperti ini walaupun di yang kita grounding langsung juga bisa terjadi tapi lebih umum terjadi di tabu lampot bagaimana untuk yang di grounding langsung sama saja penanganannya seperti ini nah setelah kita rasa rata ya kita aduk seperti ini kemudian kita siram saya ambil selang dulu nah sekarang akan kita siram ya kita siram kita ratakan seperti ini seperti ini agar kapur dolomitnya dapat terserap dengan sempurna ya sampai ke perakaran yang ada di dalam media tanam ini tujuannya itu kita siram secukupnya saja karena jika berlebihan juga dalam penyiraman maka dikhawatirkan nanti kandungan dari kapur dolomitnya malah terbuang ke bawah semua seperti itu malah tidak berfungsi juga akhirnya nah bagaimana jika kapur dolomitnya kita cairkan seperti itu ditambah air seperti ini ini ada sisanya lalu disiramkan sama saja bisa juga teman-teman jadi tidak usah kita buat repot intinya kita melakukan pengaplikasian kapur dolomit untuk menyetabilkan pH tanah itu saja tujuannya nah baik itu tadi sudah kita lakukan pengaplikasian kapur dolomit lalu kita siram tetapi setelah ini masih ada langkah selanjutnya langkah terakhir ya teman-teman ini juga penting langkah selanjutnya ini maka bagian yang rusak ini yang sudah kering tadi ya daunnya mengeriput kecil-kecil kita potong teman-teman kita potong kita cari batas daun yang subur yang normal yang terlihat normal nah bagaimana caranya yuk kamera mendekat lagi nah ini nah maka kita akan pilih ya batas normalnya bisa ini bisa ini teman-teman nah jadi kita pilih saja mata boot yang besar menonjol seperti ini ya jelas ngeblur tidak nah nah kita potong di depannya atau di atasnya ya seperti itu nah seperti itu dan ini kita buang daun yang rusak ini lalu kita buang juga nih tunas air dan daun ini ya nah seperti itu kita potong untuk tunas air yang masih ada di bawah ini kita sisakan saja satu sampai dua daun seperti ini nah kita stop juga ya nutrisinya tujuannya agar nanti pertumbuhan fokus ke tunas baru ini nah biasanya atau umumnya setelah kita lakukan seperti ini maka nanti akan tumbuh tunas baru dan tunasnya akan normal akan normal seperti pertumbuhan anggur pada umumnya mudah-mudahan video ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman selama ini ya yang mengalami kendala seperti ini ini PH drop namanya salah satunya saja ya bisa juga penyebab seperti ini ini oper dosis pupuk Ode pupuk teman-teman ya kembali juga tapi ke PH drop tadi karena PH nya drop jadi perakaran itu tidak bisa menyerap nutrisi dengan sempurna yang menyebabkan terjadi residu atau endapan sisa-sisa pupuknya ya di dalam di dalam media tanam ini nah kita seminggu kemudian kita siram lagi kita pupuk lagi seperti itu ya sesuai jadwal nah akhirnya menumpuk seperti itu bisa juga oper dosis pupuk akibatnya karena PH drop saya rasa sementara itu dulu ya teman-teman jika video ini bermanfaat saya berharap teman-teman dapat membantu channel ini agar semakin berkembang dengan menekan tombol like silahkan juga tekan tombol subscribe bagikan juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini lalu jika ada teman-teman yang ingin melakukan pesanan bibit silahkan hubungi nomor WA yang ada di pojok kanan bawah sini ya mana nih kamera atas dikit bawah dikit nah disinilah seperti biasa ya teman-teman gak usah khawatir bibit valid kita amanah bibit kita garansi satu bulan semua jenis yang kita kirim juga kita pasang ID seperti ini nah ini kebetulan jenis gospi ini biasanya umumnya kita pasang seperti ini dan kita pandu juga mulai dari bibit sampai harus diapakan penyiapan media tanamnya sampai ke perawatannya untuk ID selagi ID masih ada insyaallah selalu kita pasang jika ID habis akan kita komunikasikan juga ke pelanggan yang pesan ya biasa kita tulis di polybag begitu nama atau jenisnya yang kebetulan ID nya lagi kosong oke sementara itu saja dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam nanggur mari panen nanggur bersama Lito Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati